langsung aja ke bahan dan cara membuatnya ini 500 gram beras ketan kita cuci bersih dan direndam selama kurang lebih 2-3 jam selanjutnya beras ketan yang sudah kita tiriskan akan kita bungkus dengan daun pisang ya nah begini cara kita membungkus kuenya dengan daun pisang yang dipotong memanjang ya kita isikan beras ketan ke dalam pembungkus daun pisangnya pada bagian ujung kita sematkan dengan lidi atau tusuk gigi ya agar tidak keluar atau tidak boleh selanjutnya kita didihkan air lalu kita rebus beras ketan yang tadi sudah kita bungkus dengan daun pisang ini direbus hingga matang ya waktu perebusan bisa memakan waktu 1-2 jam dan tiriskan kue ketan yang tadi dibungkus daun ya lalu kita akan mengukus kelapa untuk nanti sebagai bahan baluran kuenya nah ini dia cara penyajian kita buka dulu kue yang sudah matang lalu dibalurkan pada kelapa parut kemudian bisa kita tata dulu di piring lalu kita siramkan dengan kuah gula merahnya dan ini dia kue lupisnya siap dinikmati hmmm kue lupisnya ini enak banget legit dan manis pertama kita akan buat isian unti kelapanya ini wildamang gunakan 1 buah kelapa yang diparut ya kemudian bisa tambahkan 250 gram gula merah lalu tambahkan 1,4 sendok makan garam dan 1 lembar daun pandan kemudian tambahkan juga sekitar setengah gelas air lalu semuanya kita adung hingga tercampur rata dan gulanya terlarut ya kemudian bisa kita tambahkan sekitar 2 atau 3 sendok makan gula pasir dan diaduk rata kembali hingga gulanya benar-benar tercampur ke adonan isian ini ya nah seperti ini adonan isiannya terlihat sudah kering dan semuanya sudah tercampur rata dengan baik ini bisa kita angkat ya selanjutnya kita buat adonan wildamang gunakan 500 gram tepung ketan kemudian sekitar setengah sendok teh garam lalu masukkan air sedikit demi sedikit ini kira-kira wildamang gunakan air sekitar 2,5 gelas lalu masukkan pewarna makanan atau pasta pandan secukupnya di adonannya ya sambil terus kita uleni adonannya hingga semuanya tercampur rata nah kira-kira seperti ini tekstur adonan yang diinginkan ya jadi tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras untuk kepekatan warna hijaunya juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya selanjutnya kita siapkan cetakan kue talam yang diolesi dengan minyak ya selanjutnya kita ambil sedikit adonan kemudian beri isian dengan unti kelapanya yang sudah kita buat di awal lalu dibulatkan kemudian taruh pada cetakan kue talam yang sudah dioles minyak tadi ya lakukan proses membentuk semua kuenya seperti ini hingga selesai selanjutnya kita panaskan masukkan pengukus lalu masukkan kue yang sudah dicetak tadi ya kue ini kita kukus hingga matang untuk waktunya bisa sekitar 30 menit atau lebih ya nah untuk kue yang sudah matang kita akan bungkus dengan daun pisang yang dilumuri dengan minyak ya daunnya minyak yang digunakan adalah minyak yang sudah kita masak atau kita panaskan kemudian letakkan kue yang sudah matang di tengah daun lalu kita bungkus oh iya untuk daunnya ini kita potong secara serong ya jadi akan terbentuk bungkusan kuenya seperti ini lakukan proses membungkus kuenya seperti tadi ya di tempatku di tempatku biasanya kita namain kue ini adalah kue unti atau ada juga yang bilang ini kue bugis ya di tempat kalian apa namanya untuk kue seperti ini selamat mencoba ya semoga resepnya bermanfaat pertama kupas dan cuci bersih singkong setelah itu semua singkongnya kita parut ya oh iya ini singkong yang wildamom parut sekitar 1 kg kemudian kita sisir atau potong-potong dulu gula merahnya ini sekitar 180 gram lalu campurkan pada parutan singkong kemudian tambahkan bahan lain seperti setengah sendok teh garam lalu kelapa parut dari setengah buah kelapa bisa juga ini ditambahkan gula pasir sekitar 3 sendok makan atau sesuai selera kemudian ini semuanya kita aduk hingga tercampur rata dan gulanya menyatu dengan adonan setelah itu bisa kita bungkus dengan daun pisang setelah itu semua kuenya kita kukus pada pengukus yang sebelumnya sudah dipanaskan ya untuk mengukus kuenya kita kukus kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang ya nah jika semua kuenya sudah matang bisa kita angkat di tempatku ini namanya kue ketimus di tempat kalian apa namanya ya ini enak banget legit dan juga manis nah bahan-bahannya sudah wildamem tuliskan langsung saja kita campurkan semuanya takaran air ini wildamem gunakan satu gayung ini adalah air panas atau air mendidih ya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga adonannya kental seperti ini jangan terlalu lembek dan juga jangan terlalu keras ya ini diaduk sampai tidak ada yang bergerindil kemudian daun pisangnya kita potong-potong sesuai dengan nanti ukuran kue yang ingin kita buat kemudian kita siapkan pisang boleh jenis pisang apa saja bila menggunakan pisang kepok satu pisang dibagi tiga sesuaikan saja dengan besar kecilnya pisang setelah itu kuenya bisa kita bungkus ya cara membungkusnya seperti ini pisangnya kita selimuti dengan adonan lalu letakkan pada daun pisang dan kemudian kita bungkus lakukan proses membungkus seperti ini hingga semuanya selesai selanjutnya kita sudah didihkan air pada pengukus lalu bisa kita taruh semua kuenya di dalam pengukus dan ini kita kukus hingga semuanya matang untuk waktunya bisa sekitar 40 menit atau lebih ya nah ini dia hasilnya kue papais jangan lupa untuk selalu dukung channel Wilda Mom dengan cara like, subscribe, dan share videonya ya thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh